Sometimes I have to keep on breathing in My lungs are filled with too much pain All the shadows Manchester City tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan baru-baru ini, mereka diterpak ke gaduhan besar setelah didakwa banyak melanggar peraturan financial fair play. Selain itu, suasana ruang ganti The Citizen juga dikabarkan sedang tidak harmonis. Khususnya untuk hubungan Erling Helen serta Pep Guardiola. Helen yang awalnya begitu diandalkan, Helen yang awalnya begitu diandalkan, kini justru mulai memberontak perihal taktik yang tidak sepaham. Lantas melihat situasi yang tengah berkecamuk antara mereka berdua, apakah insiden seperti kasus Ibrahimovic di Barcelona dulu akan kembali terulang? Untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa fakta menarik di balik isu rusaknya hubungan dua nama tersohor Manchester City ini. Hubungan Helen dan Guardiola memburuk Kabar ini pertama kali dibocorkan oleh media asal Spanyol, Nasional. Bahkan sebelum ditaklukkan Tottenham Hotsports, relasi kurang sedap antara mereka berdua sudah mulai mencuat. Berawal dari Guardiola, yang kerap merotasi taktiknya sejak paru kedua musim ini bergulir, ternyata berdampak pada performa Helen, yang mulai kesulitan mencetak gol. Puncaknya terjadi ketika menghadapi Spors pada pekan ke-22 lalu. Bomber Norwegia ini tidak mampu melepas satu pun tembakan ke gawang Tottenham selaku tuan rumah. Sudah pernah diperingati Ibrahimovic? Kembali ke masa lalu, ketika Guardiola masih menukangi Barcelona. Pada musim 2009-2010, dirinya kedatangan Ibrahimovic, yang kali itu juga dinilai sebagai striker bomber mematikan layaknya Erling Helen. Di paru pertama berselagam Blaugrana, tidak ada masalah pada performa zelatan. Dirinya mampu tampil moncar dengan mencetak banyak gol. Namun setelah itu, kontribusinya tiba-tiba memudar begitu saja. Adapun hal ini terjadi lantaran Guardiola merombak taktiknya, demi memaksimalkan potensi Lionel Messi. Guardiola harus menuruti kata-kata Messi, yang benar saja. Saya sudah mencetak banyak gol dan permainan saya juga tidak buruk. Tidak semestinya Guardiola mengubah keseluruhan tim hanya untuk satu orang. Kalau begitu untuk apa dia beli saya di Inter? Catus Ibra seperti dikutip dari autobiografinya. Di sisi lain melihat Helen tampil gacor pada awal musim, Ibra yang turut mengagumi juniornya tersebut, memberikan peringatan agar berhati-hati pada ego Guardiola. Sebab berdasarkan pengalamannya, Zlatan yang juga pernah berada di titik Helen, justru kemudian merasa kecewa atas langkah yang diambil pelatih asal Spanyol tersebut. Apakah Guardiola bisa terus meningkatkan kualitas Helen? Itu tergantung pada egonya. Apakah dia membiarkannya menjadi lebih besar darinya atau tidak? Sebab dia tidak mengizinkan saya dan pemain lain melakukannya. Kurangnya komitmen dari awal Meskipun didatangkan ke Etihad Stadium, dengan rentetan rincian klausul yang terbilang tinggi, baik ayah Helen maupun sang agen saat ini, Rafael Pimenta, menyebut bahwa Helen bisa saja keluar dari City lebih cepat. Prioritas mereka adalah mencari tempat terbaik untuk memaksimalkan potensi Helen. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu prioritas saya sebagai agen adalah menawarkan pemain yang saya sebut kunci. Ketika seorang pemain ingin pergi dari klub, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menciptakan kondisi sebaik mungkin. Dan jika besok Anda tidak ingin berada di sana lagi, saya tidak suka pemain saya tidak bebas untuk memutuskan. Ujar Rafael Pimenta seperti dikutip dari Gol. Jamie Carragher, Helen tidak cocok di City Meskipun dapat dikatakan sebagai predator tertajam dalam sejarah Liga Inggris, namun pencapaian Helen dinilai tidak cukup menjadikan City sebagai tim yang lebih baik. Menurut Skolka, performa tim Aswan Guardiola justru menurun dalam berbagai aspek dibandingkan musim lalu. Dimulai dari rata-rata gol yang menurun, dari 2,61 gol menjadi 2,52 gol per laga. Begitu juga dengan sentuhan di kotak penalti. 41,8 sentuhan turun menjadi 37,4 sentuhan, sehingga penguasaan bola yang awalnya berada di angka 68,3 persen, kini menjadi 65,4 persen. Melihat hal itu, Carragher pun menyebut bahwa Helen salah memilih klub, karena dinilai tidak optimal membantu proses serangan berbasis penguasaan bola. Kita belum melihat pengaruh besar Helen. Dia mencetak banyak gol, tetapi gol City masih hampir sama seperti musim lalu. Belum lagi fakta City lebih banyak kemasukan dan lebih rentan saat serangan balik lawan. Helen sepertinya salah memilih tim. Didekati Real Madrid Dilansir dari Nasional, Real Madrid kini dikabarkan serius memantau keadaan Erling Helen. Florentino Perez berencana untuk menjadikan bomber Norwegia itu sebagai suksesor Karim Benzema, yang sudah meminta striker baru. Namun, Los Blancos berencana menembus Helen pada tahun 2024 mendatang, saat klausul rilisnya aktif. Klausul rilis tersebut diperkirakan mencapai 200 juta euro, atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Pemilaan Kylie Walker Melihat juniernya mulai mendapatkan kritikan dari banyak pihak, fullback kanan andalan City, Kylie Walker, menyayangkan berbagai sentimen negatif tersebut. Baginya, Helen hanya butuh adaptasi lebih, agar permainannya lebih menyatu dengan pola permainan Guardiola. Ini sebuah proses. Dia datang ke City, dan itu adalah tim yang sulit untuk menyesuaikan diri, karena manajer sangat menuntut dan cara kami bermain. Erling sangat fantastis. Tidak ada yang mengatakan apa-apa ketika dia mencetak gol dan menang. Tiba-tiba sekarang, ketika kita tidak menang dan dia tidak mencetak gol, mereka berkata, apakah masalahnya? Apakah kita bermain lebih baik tanpa dia? Ini adalah tim yang kami miliki sekarang hingga akhir musim. Kami akan berjuang hingga akhir. Nah, Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana, bagaimanapun juga, apa yang sedang dilalui oleh Helen saat ini merupakan hal umum dalam dunia sepak bola. Tentu dengan kualitas yang ia miliki, Helen akan segera kembali ke bentuk terbaiknya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!